Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup 14 Internet of Things yang akan menerangkan dan membawakan materi mengenai Spanofa Hadnis atau biasanya disebut dengan Ketengangan Hukum. Lalu ada saya sendiri, Hoyrunisa Kurniati Zahra dengan NIM 30307. Halo, perkenalkan nama saya Akma Alfarish Widodo dengan NIM 30288. Halo, perkenalkan saya Aldi Mulyadi dengan NIM 30268. Sebelum mengenal apa itu Spanofa Hadnis, Ketegangan, yaitu dalam materi yang terkait tiga nilai dasar Gustav Radboh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tiga nilai dasar tersebut. Jadi, pensuli hukum umumnya tahu bahwa pendekatan hukum zaman dahulu atau klasik cenderung bersifat ekstrim dan sempit, karena setiap pendekatan hanya menggunakan satu sudut pandang pendekatan saja. Misalnya, hukum normatif menggunakan pendekatan positifisik saja, hukum yang bersifat empiris hanya menggunakan sudut pandang sosiologis, antropologis, psikologis, dan lain-lain, serta hukum yang bersifat etis hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. Tiga pendekatan konvensional yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum, yaitu yang pertama, filsufis, dimana lebih terfokus pada kajian hukum sebagai seperangkat nilai moral, serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral dan keadilan. Pendekatan kedua, yaitu ilmu hukum normatif, lebih terfokus pada pemahaman hukum sebagai suatu sistem yang utuh, yang meliput seperangkat asas-asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum. Pendekatan ketiga, sosiologis atau empiris, fokus pada hukum sebagai perangkat realitas, tindakan, dan perilaku dalam masyarakat. Perkembangan berikutnya, lahirlah pemikiran modern yang dikembangkan oleh Gustav Radberg, dimana yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik, yaitu filsufis, normatif, dan empiris, menjadi satu pendekatan, dan dengan masing-masing pendekatan, dijadikan sebagai unsur pokok, dan menjadi dasar pendekatan hukum ala Radberg, yang kemudian dikenal sebagai tiga dasar hukum. Gustav Radberg mengucapkan, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum, yaitu keadilan. Untuk mengisi cita-cita keadilan tersebut, perlu melihat kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita-cita hukum. Definisi mengenai kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relatifitas kegunaan, keamanan atau kepastian hukum dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita-cita hukum, dan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian yang tetap dari cita-cita hukum. Dan kemudian, Gustav Radberg mengucapkan bahwa saya, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi dari tiga nilai dasar tersebut, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, yang akan selanjutnya dibahas oleh materi selanjutnya. Baik, disini saya akan menerangkan mengenai tiga nilai dasar hukum menurut Gustav. Jadi yang pertama ada keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang terakhir yakni suatu kepastian hukum. Dimulai dari keadilan, hukum adalah alat untuk menegakkan suatu keadilan, dan menciptakan suatu kesejahteraan sosial. Tanpa adanya keadilan sebagai tujuan hukum, maka hukum akan menjadi alat pembenar keselunang-wenangan bagi kaum mayoritas atau pihak penguasa tertentu terhadap kaum minoritas. Itulah sebabnya, maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya untuk menegakkan keadilan itu sendiri, karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama. Lalu yang kedua adalah kemanfaatan. Menurut Gustav, hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi rakyat. Kemanfaatan berkembang dari penganut aliran fertilistis, seperti tokoh ada Jeremy Bentham, lalu John Storkmill, dan yang terakhir Rudolf von Jering. Mereka berpendapat bahwa pada intinya, suatu hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan kehidupan manusia. Dan hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan suatu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tertentu. Lalu yang terakhir ada kepastian hukum. Pada dasarnya, kepastian hukum merupakan pelaksanaan suatu hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat dipastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan. Jadi pada intinya, suatu kepastian hukum itu adalah hukum yang ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum dapat dimengenai menjadi 4 poin, yakni yang pertama adanya kejelasan hukum itu sendiri, lalu yang kedua adalah hukum itu tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Yang ketiga, hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan suatu kontradiktif. Dan yang terakhir adalah hukum itu dapat dilaksanakan. Pembahasan selanjutnya adalah sepanung fair haltness. Apa itu sepanung fair haltness? Gustav sebagai pencetus tiga nilai dasar hukum, pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memuat nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan. Akan tetapi, ketiga nilai dasar tersebut memiliki tuntutan yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut berpotensi adanya ketegangan sepanung fair haltness yang terjadi di antara ketiga nilai tersebut. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sepanung fair haltness adalah ketegangan yang terjadi di antara ketiga nilai dasar, yaitu nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan. Pembahasan selanjutnya adalah contoh kasus dari sepanung fair haltness. Contoh kasusnya adalah kasus Nenek Mina. Ia harus menjalani hukuman selama satu bulan, lima belas hari, ditambah dengan tiga bulan masa percobaan. Ia dianggap bersalah karena telah mengambil buah kakao yang ada di perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Peristiwa tersebut bermula pada tanggal 2 Agustus 2009. Saat itu Nenek Mina sedang memanen ke delai. Kemudian ia melihat buah kakao yang sudah matang, lalu ia memetiknya untuk dijadikan bibit di lahan garapannya. Tidak terfikirkan bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah. Nenek Mina tidak menyembunyikan buah kakao tersebut, akan tetapi ia menaruknya di bawah pohon tersebut. Kemudian datang sang mandor yang melihat buah kakao tersebut. Sang mandor menegur Nenek Mina mengenai buah kakao tersebut. Nenek Mina sudah meminta maaf, bahkan ia sudah mengembalikan buah kakao tersebut. Akan tetapi sang mandor tidak memaafkan perbuatan Nenek Mina. Hal tersebut terbukti. Selang seminggu, kepolisian melayangkan surat panggilan kepada Nenek Mina. Akibatnya, Nenek Mina harus bolak-balik ke kantor kepolisian untuk melaksanakan pemeriksaan. Tiga bulan kemudian, kasus yang menyeret Nenek Mina dilimpahkan pengadilan. Nenek Mina difonis satu bulan 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan oleh pengadilan negeri Prokorto pada 19 November 2009. Ia terbukti melanggar pasal 362 KHP tentang pencurian. Polisi memproses Nenek Mina sebagai pencuri sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa. Kemudian difonis disi inilah yang terjadinya ketegangan nilai yaitu Spanung Fairness antara nilai kepastian dan keadilan. Dimana kepolisian mengeluarkan surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2019 tentang penerapan keadilan restoratif. Dimana mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari nerfidana dan pelibatan partisipatif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Disebutkan bahwa proses penyelidikan dan penyelidikan tindak dana merupakan pintu masuk penegakan hukum melalui sistem peredilan pidana. Seharusnya ketika lolos dari kepolisian, jaksa penuntut bisa menggunakan hati norani dengan perhatikan rasa keadilan di masyarakat. Dan hakim pun harus memberikan fonis dengan sudut pandang keadilan tidak emah hanya mengenai kepastian hukum saja. Penerapan keadilan restoratif ini juga sudah lama digagas oleh Prof. Sajit Torarjo dengan hukum progresifnya. Dimana penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan, tapi juga berdasarkan semangat dan makna lebih mendalam dari undang-undang atau hukum tersebut. Dan harus kita ketahui ada asas sumum ius summa in nuria, yaitu kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.